ya ketemu lagi di channel kami kali ini saya akan membuat martabak tahu kulit lumpia dan ini bahannya ada wortel daun bawang yang sudah diris-iris ada tahu tiga buah ini kebetulan saya pakai tahu kuning ya dan ini ada kulit lumpianya baru saya beli dan penyedap rasa pertama-tama kita haluskan tahunya ya atau kita buncuk-buncuk pakai sendok kita hancurkan seperti ini pakai tangan juga bisa sih sebetulnya tapi ini saya pakai sendok biar halus ditekan-tekan terus jangan lupa kita tambahkan penyedap rasa biar rasanya gurih secukupnya aja ya pakai filling pakai perasaan lalu kita aduk-aduk lagi biar rata dan halus sepertinya wadahnya kurang besar saya pindahkan ke mangkok besar nanti karena dicampur dengan daun bawang dan wortel ini kita kasih daun bawang secukupnya aja sesuai selera ini wortelnya juga sudah diiris kecil-kecil ya sudah dipotong kecil-kecil tinggal kita aduk-aduk ini sesuai selera aja mau banyak atau mau dikit terserah anda tahap selanjutnya kita tumis ya kita hidupkan kompornya minyaknya nggak usah banyak-banyak sedikit aja karena tahunya saya pakai cuma tiga jadi nggak usah terlalu banyak minyaknya kita tuang aja tinggal kita oseng-oseng atau kita tumis untuk mempercepat durasi videonya saya percepat ya pokoknya ikuti aja step-stepnya pasti kawan-kawan bisa membuatnya dan ini sudah matang ya tidak perlu terlalu lama kita angkat aja oke sudah jadi tinggal kita lipat di kulit lumbia sediakan telur satu butir kita aduk-aduk ini nanti buat kita campur ketahunya ya biar rasanya agak lebih gurih secukupnya aja nggak usah terlalu banyak ke dalam adonan tumis tahunya ini biar rasanya lebih gurih secukupnya aja nggak usah terlalu banyak untuk proses melipatnya bisa kalian perhatikan saja sebetulnya sama aja kayak kita ngelipat amplop gitu lah kita tutup seperti ini kita tutup seperti ini maaf ini saya pakai jari ya untuk menempelnya aja biar nggak repot untuk makan sendiri juga kan jadi nggak jorok nah ini kita tempelkan saja nah kita rekatkan kurang lebih seperti ini kalian pasti bisa bikinnya biasa untuk mempercepat durasi video saya cepetin siapa yang banget tapi luangnya emang oke saya perlambat lagi nih biar kalian bisa memahami untuk cara melipatnya jangan lupa kita kasih lem kita kasih lem lagi biar merekat dan tidak terbuka kita kasih lem lagi oke kita tempel jadi oke sudah jadi kita hitung ya 3 tahu jadi berapa 1 2 3 4 5 6 7 oke kita ke tahap selanjutnya sebetulnya untuk tahap selanjutnya tinggal tahap penggorengan saja ya kita tuangkan minyak secukupnya lalu kita hidupkan kompornya tinggal tunggu minyak panas tinggal kita celupkan martabak tahunya sambil menggoreng martabak tahunya jangan lupa bantu subscribe like comment and share ya kawan-kawan biar saya semangat mengembangkan channel ini dan selalu mengupload video-video lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke sepertinya sudah matang kita matikan kompornya lalu kita angkat martabak tahunya jangan lupa kita tiriskan ya karena martabak tahu ini sangat menyerap minyak oke terima kasih kawan-kawan kiranya video ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin membuat martabak tahu terima kasih telah menonton terima kasih terima kasih